Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan monitor ke apotek mengenai edaran penarikan beberapa jenis obat yang sudah tidak boleh beredar kembali di wilayah kecamatan Cempaka Putih. Dalam monitor ini, dipimpin oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dhani Sukma, didampingi Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Risma Sari, beserta jajaran terkait. Alhamdulillah hari ini kita setelah kegiatan di Cempaka Putih, kita coba untuk mengambil sampel terkait dengan apotek yang sudah ada edaran penarikan beberapa produk syrup yang memang sudah tidak boleh beredar kembali. Salah satunya hari ini kita ke apotek Asera dan hasil peninjauan di apotek Asera ternyata pihak apotek sudah menarik edar terkait dengan syrup-syrup yang memang tidak direkomendasikan. Untuk pengawasannya sebenarnya secara rutin, Sudin Kesehatan sudah melakukan pemantauan, bekerja sama dengan BPPOM. Kemudian BPPOM kan dekat-dekat sini juga nih, berada di wilayah Jakarta Pusat. Jadi secara sinergi melakukan pengawasan, di samping juga nanti melibatkan aparat di tingkat wilayah, berhapus keismas baik di kecamatan maupun di kelurahan. Sementara itu, Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Risma Sari, mengaku telah rutin melakukan pengawasan apotek dan bekerja sama dengan BPPOM di wilayah Jakarta Pusat. Terima kasih telah menonton!